Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Flute is a disaster Banjir adalah sebuah bencana atau musibah Oke, you will learn di bab 12 ini Kalian semua kelas 1A Dan kelas 1B akan belajar tentang Disaster, yaitu dengan flutes, banjir Kemudian can and cannot Yaitu dengan can, artinya bisa dan juga tidak bisa Dan juga kalian akan belajar How to keep the environment clean Bagaimana cara menjaga lingkungan kita bersih Dan kita akan belajar tentang Should and should not Jadi ini yang kita bahas di bab 12 ini Oke, langsung saja ya Look and read, lihat dan baca It is rainy season Sekarang adalah musim hujan Rain falls all day long Hujan terus panjang hari Water has come all from the river banks Water, air meluap dari sungai Flute comes to our house Banjir datang ke rumah kita We must go to higher place Kita harus pindah Atau pergi ke tempat yang lebih tinggi Nah, ini menggambarkan bagaimana keadaan banjir Seperti musim hujan sekarang ini ya Nah, jadi Flute itu artinya adalah banjir Rainy itu artinya adalah musim hujan Oke, kalau rain, hujan Seperti itu, oke Oke, let's move to the next page Halaman selanjutnya Halaman 90 Eh, halaman 100 Oke, listen to the recording And repeat out loud Ya I usually throw the rubbish In the dustbin Ya Saya biasanya membuang sampah Di tempat sampah I can do it myself Saya bisa mengerjakan itu Sendiri We should don't throw the rubbish In the river Ya Kita tidak boleh membuang sampah nih Rabbis itu adalah sampah In the river Di sungai Ya River ini artinya adalah Sungai It can cause a flood Ya Itu bisa menyebabkan banjir A flood can kill fish Ya Banjir bisa membunuh Ikan It can carry the size Ya Itu bisa membawa Penyakit ya Banjir itu bisa membawa penyakit Oke Lihat Practice the dialogue With your friend Ya Praktikan dialog berikut Bersama Temanmu Oke Ada sini ada Miss Bonnie Sama Juki ya Oke Kita lihat Where do you usually Throw the rubbish Dimana Biasanya kamu membuang sampah I throw it in the river Mams Biasanya saya membuang di Sungai Oh no Oh tidak It can cause flood Juki Itu bisa menyebabkan banjir Juki I just throw the small things Saya hanya membuang sesuatu yang kecil Mams What if everyone Throw small things in the river Bagaimana kalau semua orang Membuang benda kecil di sungai It can cause flood Ya Itu bisa menyebabkan banjir You are right mom I'm sorry Nah jadi Di sini percakapannya Kita sebagai manusia Itu tidak boleh membuang sampah Apapun ke sungai Baik yang besar Maupun yang kecil Ya karena itu bisa Menyebabkan food Atau banjir Jadi semuanya Buang sampah itu harus di Dust bin Ya Harus di tempat samp Di tempat sampah Oke Kemudian yang bagian E Put a check for the picture that you like Then choice the sentence Ya Kemudian Kamu disuruh mencentrang Gambar yang kamu sukai Kemudian kalian tebalkan kalimatnya Ini kalian tebalkan dengan pensil ya Oke The first picture I don't like it Because it looks dirty ya Saya tidak suka itu Karena Itu terlihat kotor Ya Kalian tebalkan ya Nah kalau kalian tidak suka Tidak usah di Kasih tanda Contreng Oke Kemudian Gambar selanjutnya I like it Because it looks clean Saya suka itu Karena itu terlihat Rapi Atau bersih ya Berarti ini yang kita centrang Ya Seperti itu Oke Selanjutnya Ke bagian yang F Oke Write about what the people are doing Choose whether they are good or bad habits ya Nah kita disuruh disini Disuruh melihat gambar yang empat ini Kemudian menuliskan Apa yang sedang mereka kerjakan Oke Gambar pertama Lihat Ada Perempuan sedang apa nih Sedang membuang sampah di jalan Apa bahasa inggrisnya Nah ya She throw Rubbish In the street Ya dia membuang sampah di jalan Oke Number two Ya berarti kita lingkarin yang ini ya Berarti good kita lingkarin Number two She throw Rubbish In Dust bin ya Dia membuang sampah di Tempat sampah Berarti good ya Kita lingkarin Kalau ini bad Kita Lingkarin badnya Berarti buruk atau jelek Yang good bagus Oke Number three And number four Number three Coba He throws The rabbit In the river Ya dia membuang sampah Di sungai Berarti bad Ya buruk Karena lingkarin Number four Nah Mereka sedang Apa They Plants The Trees Ya mereka sedang menanam Tanaman Atau tumbuhan Berarti Buatkan lingkarin Dan tulis kalimatnya ya Ini satu Dua Tiga Empat Kalian tulis kalimatnya Dalam bahasa Bahasa Inggris Oke Kemudian Kita lihat nih Practice the dialogue With your friend Kita baca cepat ya Our village Flood Yesterday What do you think about that Kampung kita Kemarin kebanjiran Ya What do you think about that Apa yang kamu pikirkan Tentang itu That is surreal What can we do to prevent the flood Itu sangat buruk Apa yang bisa kita lakukan Untuk mengantisipasi banjir We can plant some trees Kita bisa menanam Pohonan I see Ya What else Apa lagi We sold on troll rabbits In the river ya Kita tidak boleh membuang sampah di Sungai Oke Ya I will follow your advice ya Ya saya akan mengikuti Petunjukmu Seperti itu ya Jadi Biar kita tidak kebanjiran Biar selokan tidak banjir Ya kita tidak boleh membuat sampah Sembarangan Oke Look at the picture And then rank the letters to make words ya Lihatlah gambar berikut Kemudian susunlah Huruf-huruf di bawah ini Untuk menjadi sebuah kata Oke Nomor satu Sampai nomor Lima ya Kalian susun ini sendiri ya Oke Ini nomor satu Ada banjir Kemudian ada tong sampah Nomor tiga Ada sungai Nomor empat Ada sampah Nomor lima Sakit Ya Kalian Susun sendiri kalimatnya ya Oke Yang bagian ini Tidak kita bahas Karena ini Kita bermain Sebuah permainan ya Oke Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan Di bab kali ini Oke Thank you very much for your attention Jadi tugasnya Hanya yang bagian H dan bagian F yang dikerjakan Oke Thank you very much for your attention Jelas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati